Intro Tari lahir didasari oleh kegunaannya pada masyarakat pada zamannya Pada masyarakat primitif, tari sebagai sarana atau media untuk mencapai suatu kebutuhannya Nah, dalam pemahaman umum, seni sering diartikan hanya sebagai hiburan semata Nah, seni dalam pemahaman yang lebih kompleks itu dapat diartikan atau merupakan sarana legitimasi Ketika seni tersebut berada di dalam istana atau keraton Sudarsono mengemukakan bahwa fungsi utama pertunjukan ada tiga Yang pertama, untuk kepentingan upacara ritual Yang kedua, sebagai hiburan pribadi Yang ketiga, sebagai penyajian estetis atau sebagai tontonan Namun, dalam perkembangan seni saat ini dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, media terapi, atau sebagai sarana komunikasi Nah, masing-masing fungsi seni tari atau masing-masing fungsi seni dapat berkembang secara terpisah tanpa mengurangi makna dan tujuan penciptaannya Jenis-jenis tari bisa dilihat menurut fungsinya, menurut pola garapannya, menurut choreographer, dan menurut tema Kita akan membahas dari jenis-jenis tari menurut fungsinya terlebih dahulu Yang pertama, untuk sarana upacara Bisa digunakan untuk tari pada pura atau tari ritual Nah, kemudian yang kedua ada tari sebagai hiburan atau pergaulan Nah, tari sebagai hiburan atau pergaulan bisa dibedakan menjadi tari pergaulan kelompok Nah, jadi penari ini penari yang biasanya lebih dari satu atau lebih dari dua Nah, kemudian untuk tari pergaulan berpasangan ini biasanya dilakukan secara sepasang penari Nah, yang ketiga ada tari sebagai pertunjukan Tari sebagai pertunjukan ini bisa berupa show dance atau concert dance Nah, kemudian untuk jenis-jenis tari menurut pola garapannya Yang pertama ada tari tradisional Tari tradisional ini dibagi menjadi tiga Yaitu ada tari tradisional tari primitif, tari tradisional rakyat, tari tradisional klasik Yang kedua ada tari kreasi baru Tari kreasi baru ini kita juga bisa membagi dua Yang pertama, yang masih bersumber dari materi-materi tradisional atau dari ragam-gerak tradisional Kemudian yang kedua, tari kreasi baru ini bisa dibentuk Sudah lepas dari kaedah-kaedah ragam-ragam gerak tari tradisional Nah, kemudian jenis tari menurut koreografernya Pada jenis tari ini itu dibagi menjadi tiga Yaitu tari tunggal, tari duet atau tari masal berpasangan Kemudian yang ketiga ada tari kelompok Dan yang terakhir, kita membahas mengenai jenis-jenis tari menurut temanya Yang pertama, tari dramatik Nah, pada tari dramatik ini itu juga bisa dibagi dua Ada drama tari yang berdialog dan drama tari yang tidak berdialog Nah, pada drama tari yang berdialog Ini bisa berupa drama tari yang berdialog puisi dan drama tari yang berdialog prosa Nah, yang kedua itu ada tari non-drama tari Nah, berikut untuk paparan mengenai fungsi seni pertunjukan Oke, terima kasih banyak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh